Nah ini bunda bahan-bahan buat tahu crispy kriuknya udah siap ya Disini ada 10 biji tahu ukuran kecil-kecil Lalu ini air 250 ml atau 1 gelas bimbing besar penuh ya Dan ini tepung terigu 5 sendok makan atau 50 gram 1 sendok makan tepung tapioca atau 10 gram 1 sendok teh garam Nanti saya pakai 1 sendok teh merica atau lada bubuk 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya Kalau nggak suka bisa ditambahkan garamnya lagi aja Kaldu nggak dipakai Nah disini langkah pertama saya akan potong-potong terlebih tahunya dulu Ini karena ukurannya udah kecil Cuma saya potong jadi 4 bagian seperti ini ya Untuk motong besar kecilnya tergantung bunda juga Besar kecilnya si tahu ya Seperti ini Jadi ini kotak persegi panjang ya jadinya bunda tahunya Ini bisa juga untuk camilan sambil nonton tv ataupun untuk ide jualan juga bisa ya Setelah selesai dipotong semua saya akan sisihkan dulu Selanjutnya saya akan bikin adonan remendaman kupinya ya Ini tepung terigu saya masukkan dan tepung tapioca nya Lalu garam Lada bubuk ini dikira-kira aja ya sekitar 1 sendok teh Lalu ini kaldu bubuknya Saya pakai setengah sendok teh aja Sudah cukup Lalu saya akan tambahkan baking powdernya 1 sendok teh yang bikin renyah garing itu baking powdernya ini ya Lalu ini akan saya campur terlebih dahulu Bumbu dan tepungnya Selanjutnya saya akan tambahkan air sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk ya Biar si tepungnya ini larut terlebih dahulu Jangan langsung dimasukin semua airnya Cukup segini aja dulu Ini diaduk-aduk Biar bumbu dan tepungnya ini larut dulu ya bunda Seperti ini Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya Nah seperti ini Ini sudah larut ya Lanjutnya sisa air saya akan tuang semua Dan ini dicampur kembali Sampai tercampur merata lagi ya Sampai larut tercampur air Semua tepung dan bumbunya Nah seperti ini ya bunda Adonannya Ini sudah cukup Selanjutnya tahu yang dipotong-potong tadi Saya masukkan semua Waluri dengan cairan tepungnya ini ya Nah ini sudah pas ya Semua tahu terendam seperti ini Dan ini saya biarkan selama 5 menit Biar bumbu-bumbunya itu meresap di tahunya Sambil saya akan siapkan minyaknya ya bunda Seperti ini Ini sudah saya siapkan penggorengan Dan saya kasih minyak ya Jadi minyaknya ini harus benar-benar udah panas ya bunda Waktu dimasukin tahunya nanti Kayaknya ini minyaknya udah panas ya Selanjutnya ini tahunya saya siapkan Ini akan saya saring dulu Lalu langsung ini saya masukkan Ini tahunya digoreng sampai matang terlebih dahulu ya bunda Baru nanti saya akan siram dengan air tepungnya tadi ya Sambil sesekali diurik-urik Biar matangnya melata Nah ini tahunya udah matang ya Udah kelihatan kecoklatan Selanjutnya saya akan kasih siraman bumbunya tadi Ini saya jadikan 3 kali peniraman ya bunda Seperti ini Ini yang pertama Dan ini bisa diaduk-aduk seperti ini Ini digoreng kembali sampai Kering lagi Nanti kita lanjutkan meniram lagi Setelah ini kering Nah seperti ini ya Tepungnya itu mulai menempel Kita hingga Nah ini siraman pertama Udah mengering lagi ya Tepungnya udah nempel-nempel di tahunya Selanjutnya Ini akan saya siram Yang kedua Ini saya aduk-aduk dulu ya Air siramannya Seperti ini Nah ini udah mengering lagi ya Siraman yang kedua Selanjutnya Ini terakhir Saya masukkan Ini digoreng kembali Sampai benar-benar garing ya bunda Nah ini bunda Tahu kriskinya udah matang ya Udah garing Minyaknya udah tenang Selanjutnya Saya akan tiriskan Seperti ini ya Cara menggorengnya Nah ini bunda Hasil dari tahu krispinya Tadi Udah Dingin ya Ini bisa dimakan Dengan capek Seperti ini Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Udah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya